assalamualaikum saya itu dari taman safari ya kenapa kalau kita dari kebun binatang itu dibilang mau silaturahmi ya mau cari kembarannya itu gak lucu ya karena kembaran saya tadi yang main ini yang gini-gini sama main gendang itu itu cak kevin itu tadi saya sama dia itu mirip ya sekitar 11.257 lah di taman safari kemarin itu sepi ya mungkin karena pertunjukannya gitu-gitu aja memberi makan buaya dan naik gajah kalau pengen rame itu dibalik naik buaya dan memberi makan gajah gitu itu pasti lebih seru tapi ongkosnya nambah 10 ribu buat asuransi ya karena itu akan menjadi perjalanan terakhir kalian nanti dan kalau saya liburan itu gak mau naik bis ya karena naik bis itu aneh banget kita baru masuk itu ada di tv-nya ada tayangan sebelum kita berjalan marilah kita berdoa tapi sepanjang jalan hiburannya itu apa dangdut koplo saya ini mengganggu banget tadi saya tiba-tiba ada dangdut hey kenapa kamu kalau nonton dandut sukanya bilang asil oleh itu bikin saya dilema ya saya ini orang alim dan juga pecita dangdut daripada liburan kemana-mana mending kita liburan itu ke madura di madura ada suramadu sekarang sebelum suramadu itu orang madura lewat kapal bedanya dengan pelabuhan bali kalau di bali itu anak-anak kecil renang dilemparin koin kalau di madura gak level koin lemparinnya jangkar gitu rantai, rel kereta gitu lempar, lempar, lempar itu gak cuma anak kecil sekeluarga tapi suramadu tuh keren suramadu adalah jembatan terpanjang di dunia proses pembuatannya saya dengar tuh rencananya 91 baru selesai 2008 memang penuh misteri ya jembatan suramadu penuh misterius ya karena tiba-tiba baut dan murnya hilang gitu itu misteri banget itu yang nyolong siapa spederman mungkin ya dan suramadu itu adalah jembatan PHP pemberi harapan palsu karena harapan ada suramadu tuh orang-orang datang ke madura tapi apa faktanya orang foto-foto putar balik habis itu itu sekalian aja gak usah disambungin ke madura itu menyakiti hati kami men kalian pikir di madura gak ada apa-apa iya benar tapi di madura itu ada sinyal 3G udah sujud syukur udah kalian kalau ke madura check in for square yang keluar apa? bed server iya tower jarang disana tower terbuat dari apa? tau sendiri kan? tapi alhamdulillah sekarang di madura ada wisata kuliner ya namanya itu bebek sinjai uh bebek ini laris banget ya saking larisnya ini yang jual gak kebagian sampe dan gara-gara ada bebek sinjai itu muncul bebek-bebek baru bebek bakar, bebek madu, bebek metik gitu ini mungkin nanti lama-lama akan muncul ya di pojok gitu bukan bebek sinjai gitu sebelah sana masih bebek sinjai di pojok apakah ini bebek sinjai dan di madura itu ada juga yang namanya batik batik madura itu warnanya cerah-cerah dalam bahasa madura disebut batik harajuku tapi saya tuh herannya kenapa ya batik itu diciptakan ada kualitas bagus dan jelek kalau memang ini budaya bangsa seharusnya diciptakan kualitas bagus semua men ya serius sih tapi harganya dibedain kalau batik bagus itu harganya dimurahin dibikin subsidi batik gitu agar orang-orang yang tidak mampu dapat menikmati pakai batik yang bagus men dan orang-orang kaya tetap harganya mahal sepuluh kali lipat kalau bisa di belakangnya kasih stiker baju ini tidak menggunakan batik bersubsidi dan juga sih saya tuh punya saran saya mau bikin batik rainbow nanti warna-warni enak tapi pewarnanya pakai pewarna makanan soalnya perwarna stekcilnya udah dipakai buat makanan kan dan saya tuh heran sama orang kaya orang kaya itu apa liburannya itu sukanya ke tempat-tempat yang bikin deg-degan katanya kancol gitu kalau pengen deg-degan tuh jangan liburan tapi main aja ke rumah mantan gitu ya serius tapi itu pasti bikin kalian deg-degan orang kaya itu aneh pokoknya main-mainnya tuh apa naik roller coaster tuh itu ngapain itu katanya pengen memacu adrenalin gitu ini aneh banget kalau kalian pengen memacu adrenalin itu datang aja ke UGD saya suntik adrenalin itu saya jamin kenapa bro asik bro mahal bro gak bilang kamu bro dan kalau orang kaya liburannya ke tempat orang kaya orang miskin ke tempat orang miskin ini jangan sampai ditukar kayak acara di TV tukarkan nasib itu itu ada orang kaya jadi orang miskin 3 hari orang miskin jadi orang kaya 3 hari ini orang kaya enak mereka belajar kemiskinan mereka belajar bagaimana hidup sederhana orang miskin yang jadi orang kaya nih buat apa 3 hari di rumah orang kaya? itu PHB men buat apa di rumah orang kaya? ngapain? kulkas dibuka ditutup dibuka ditutup terus juga ngapain main blender dilihatin gak? dan yang paling kasihnya tuh hari terakhir orang kaya enak? mah kita besok kaya lagi yang orang miskin? mah besok kita harus miskin lagi mah yaudah wassalamualaikum aplausos Terima kasih.